Intro Pemirsa Peringati Hari Buruh Internasional atau May Day Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara Bersama Serikat Buruh menggelar Liga Futsal Pekerja Di lapangan Futsal Kubra Jumat Malam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara Bersama Serikat Buruh menggelar kejuaraan Futsal Pekerja Sesuawesi Tenggara di lapangan Futsal Kubra Jumat Malam Liga Futsal memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day Pada 1 Mei nanti diharapkan mempererat silaturahmi para buruh Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara LM Ali Haswadi, berolahraga seperti Futsal, para tenaga kerja menjadi sehat Kerja, sesama Serikat Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah Semua permasalahan ketenaga kerjaan yang terkait dengan tenaga kerja Saya kira ini bisa dibicarakan secara baik-baik melalui tripartit maupun tripartit Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sultera Alfian Diambo menyebut Futsal pekerja ini diikuti 12 tim Terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sultera Satu tim diantaranya dari pekerja media atau jurnalis Peserta atau yang mengikuti kegiatan itu 12 tim 12 tim dimana terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Buruh Kemudian Buruh itu sendiri di dalam perusahaan seperti itu Kegiatan ini tentu dilaksanakan dalam rangka, rangkaian kegiatan Hari Buruh Internasional Yang jatuh saat 1 Mei Linjak Futsal pekerja dilaksanakan selama 3 hari Para atlet yang ikut berkompetisi diharapkan menyunjuk tinggi sportifitas dan persaudaraan dalam bertanding Dari Kendari Febrono Taming, Enews memberitakan